Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi ke channel youtube aku Senabar Karya Kali ini aku akan membuat Kaos tangan untuk kita pakai Naik motor Biar tangan kita itu gak belang teman-teman Yaudah langsung aja yuk Pertama-tama kalian siapkan Benangnya kalau aku menggunakan Katun balih Karena tekstur benangnya ini Lembut kemudian aku menggunakan Hakpen 3,4 Pertama kita Buat simpul dulu Nah Kemudian kita buat Rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Lalu kita tambah Satu rantai lagi Dan kita masuk ke lubang Kedua Ke lubang dua belas tadi Nah kita masuk Kemudian ambil benang Dan buat SC Nah ini Lalu kita Masuk ke lubang berikutnya Buat SC lagi Lubang berikutnya Sampai seterusnya ya teman-teman Satu lubang Satu SC Tunggu selamat menikmati 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 Nah seperti ini lalu kita balik seperti yang tadi Kemudian kita isi satu lubang satu SC Sampai di ujung lagi Kemudian kita buat satu rantai lagi Lalu balik lagi sampai panjang yang kita inginkan ya Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman panjangnya Ini ukurannya saya sesuaikan dengan lingkar tangan saya ya Terima kasih telah menonton 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 kita tandai menggunakan peniti nah ini sampai sini lalu kita rajut lagi kita rajut seperti yang tadi menggunakan double crosser jadi satu lubang satu double crosser sampai ke penanda tadi selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah sampai kemudian kita buat rantai kemudian kita buat tiga rantai satu dua tiga kemudian kita balik dan kita ambil benang lalu masuk ke lubang dekat banget sama rantainya kenapa kita membuat double crosser dekat rantai sebab semakin naik akan semakin bertambah ya double crosser nya nah ini kita buat dulu kita selesaikan sampai akhir nah ini sudah sampai ujung ujung kemudian kita buat seperti tadi rantai satu dua tiga kemudian kita balik dan kita buat double crosser di sepanjang ini dan kita lakukan sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan ya nah seperti ini teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini semakin naik semakin lebar nah ini yang ini yang saya maksud nah ini semakin ke atas semakin lebar nah ini kemudian kita buat rantai pada ujungnya sebanyak lima jadi kita ambil benang buat rantai satu dua tiga empat lima kita tandai lalu kita buat tiga rantai satu dua tiga lalu kita masuk ke lubang kelima yang tadi kita tandai nah kita buat double crosser ya kita isi semua lubang kelima-lima itu nah ini lubang ke empat ini lubang ketiga ini lubang kedua dan ini lubang pertama tadi setelah kita isi semuanya lalu kita sambungkan nah kita sambungkan disini nah sesuai ya dengan ukurannya yang ini kita slip stitch kemudian kita buat sc kita buat sc disini nah kemudian kita balik dan kita buat sc ya kita buat sc disini ini satu dua tiga empat lima lalu ini sudah selesai kita ukur dulu nah ini kita ukur nah seperti ini kita ukur sesuai dengan tangan kita ya masing-masing nah kita tandai dan kita akan menyatukannya di tanda yang ini kemudian kita satukan kemudian selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya lubang disini kita masuk di lubang pertama dan membuat sc jadi setiap lubang itu satu sc ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita slip stitch disini lalu kita buat satu sc sampai sini setelah kita membuat sc kemudian kita membuat rantai sebanyak 5 1 2 3 4 5 kita tandai lalu buat 3 rantai lagi kemudian kita ambil benang lalu masuk ke lubang yang ditandai tadi yang 5 rantai itu ya nah kita buat double cross selamat menikmati di ujung kita slip stitch lalu kita buat sc disini kemudian kita balik kemudian kita balik nah kita balik lalu kita buat satu sc setiap lubang jadi kita isi satu lubang satu sc ya nah ini sudah sampai di ujung kemudian kita cocokkan di tangan dulu nah tadi seperti ini nah kira-kira seperti ini terus kita akan menyambungkannya menggunakan hakpen ya oke oke selamat menikmati nah hasilnya seperti ini ya teman-teman jika kalian suka dengan tutorial ini silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya serta komen jika ada yang kurang dipahami terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa tonton video lainnya juga ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya daaah